18A373 ini merupakan software versi yang resmi dari iOS 14 ya, versi finalnya nih guys. Buat kamu yang menggunakan beta ya, ini prosesnya belum selesai guys. Kamu harus hapus dulu untuk profile betanya, jangan lupa ya dihapus. Masuk ke profile, kamu udah pilih aja profile-nya, dan kamu tinggal remove profile ya. Dan kita remove. Halo everyone, welcome back to my channel again. iOS 14 udah resmi dirilis, jadi buat teman-teman silahkan update aja ya. Sedikit informasi tambahan ya, untuk yang iOS 14 yang udah resmi dirilis, yang GM ini. Mungkin di beberapa device belum merata untuk ketersediaan software update-nya. Tapi buat kamu yang menggunakan iOS 14 beta, baik itu yang beta public maupun yang beta developer, aku rasa ini semuanya udah merata, kita ya bisa update langsung melalui software update-nya. Dan sebaliknya, buat teman-teman yang menggunakan iOS di luar beta profile ya, seperti mungkin masih 13.5, atau iOS 13.7. Untuk iOS 14 yang versi resmi masih mengalami delay, mungkin sekitar beberapa jam ya, atau paling lambat ini besok, tanggal 17. Karena dari yang aku baca-baca ya, untuk yang versi GM ini, yang rilis tanggal 16 ya, waktu dini hari, sekitar jam 1-an, lebih ditujukan untuk para pengguna profile beta-nya nih, untuk yang beta public maupun beta developer-nya. Dan masih tahap uji coba bagi para developer untuk tes masing-masing aplikasi mereka ya, untuk running di versi GM yang resmi ini guys. Jadi cukup wajar kalau mungkin beberapa teman di luar sana, masih belum muncul update-an ya, untuk iOS 14-nya. Pada iPhone 11 Pro Max aku, ini update dari beta ya, ke versi resminya, nanti teman-teman bisa ikutin untuk tutorial caranya. Dari iOS 14 beta 8, ke yang versi resminya ini makan 4.79 GB. Sedangkan untuk yang versi iPad-nya ya, ini kurang lebih sekitar 3.8 GB guys. Menggunakan versi beta kedua device aku, dan berikut tutorial cara untuk update ke resminya. Buat teman-teman yang menggunakan iPhone 6s dan seri di atasnya, silahkan langsung update aja ke iOS 14 ya, ini udah resmi dirilis. Tinggal masuk ke setting, pilih general, lalu kamu tinggal pilih aja ya, software update-nya. Dengan kamu klik aja, nanti akan muncul update-annya untuk versi 14-nya nih, yang udah resmi dirilis hari ini guys. Kamu tinggal pilih aja ya, download and install. Khusus buat teman-teman yang menggunakan iOS beta, baik itu public maupun developer, kamu jangan lupa ya, untuk lihat profilnya, dan ini jangan sekali-sekali kamu hapus guys, sebelum kamu download ke versi GM-nya. Di sini ada versi beta untuk yang 14-nya ya, baik itu yang developer maupun public. Semua versi beta ya, pasti memiliki profilnya. Dan buat kamu yang beta profilnya udah dihapus ya, kamu coba cek deh di software update, apakah muncul untuk yang versi GM-nya. Jika memang muncul, lihat kamu tinggal update aja, silahkan. Namun jika versi GM-nya nggak muncul pada device kamu ya, untuk yang iOS 14-nya, dan beta profilnya juga udah kamu hapus, saran aku kamu tinggal download ulang lagi aja beta profilnya di beta.apple.com ya, jika masih ada nih guys. Kalau memang udah nggak ada, mau nggak mau, kamu harus download IPSW-nya, dan update melalui iTunes atau TriuTools. Dan buat teman-teman yang udah muncul update-an untuk iOS 14-nya, silahkan langsung tinggal update aja melalui setting, general, pilih software update. Dan pasti kan ya, teman-teman menggunakan wifi nih untuk proses update-nya. Mengingat filenya cukup besar, sekitar 3-4GB, tergantung pada device kalian masing-masing ya. Dan tinggal tunggu aja proses restart-nya, ini udah selesai juga tadi untuk install firmware-nya. Dan setelah update ya, device aku agak sedikit panas, mungkin cukup wajar ya, karena download-nya juga lumayan besar, sekitar 4GB. Dan teman-teman bisa lihat untuk yang software version-nya ya, kalau kita klik, 18A373 ini merupakan software version resmi dari iOS 14 ya, versi final-nya nih guys. Oke lanjut, jadi buat teman-teman yang bukan menggunakan beta, ini udah selesai proses update-nya. Buat kamu yang menggunakan beta ya, ini prosesnya belum selesai guys, kamu harus hapus dulu untuk profile beta-nya, jangan lupa ya dihapus. Masuk ke profile, kamu tinggal pilih aja profile-nya, dan kamu tinggal remove profile ya. Kita remove, masukin passcode iPhone kamu, lanjut tinggal pilih remove profile. Setelah itu kamu tinggal pilih restart ya, dan iPhone-nya akan merestart ya untuk menghapus beta profile. Jadi ke depannya ya, ketika ada update-an resminya, 14.1, 14.2, device iPhone kamu ini tetap dapat untuk update-an resminya guys, oke? Untuk proses restart-nya dia agak lama sedikit, cuman teman-teman tinggal tungguin aja. Dan untuk bagian profile-nya ini udah hilang guys, jadi ini ya tutorial cara untuk update dari beta ke versi resminya, ini simple banget, mudah. Dan sejauh ini ya, aku tester untuk performance sih cukup baik, dan ini hampir sama aja seperti 14.8 ya. Nggak ada perubahan yang signifikan ya, kayak cuman pindah untuk status beta ke yang versi resminya aja. Ngomongin isu battery health yang sering nge-drop ya ketika abis update iOS, dan sejauh ini, ketika udah selesai update ke 14 yang resminya, aku masih tetap sama aja, pada 88% nih untuk status battery health-nya. Dan jangan lupa, buat yang udah selesai update ke iOS 14, kamu langsung aja ya buka App Store. Ini pastinya akan muncul banyak update-an aplikasi guys, karena aplikasi tersebut harus menyesuaikan ya untuk iOS 14 yang versi resminya. Dan cukup wajar ya nantinya kalau muncul update-an banyak sesuai dengan list aplikasi yang teman-teman download. Saran aku, semua aplikasi tersebut langsung teman-teman pilih update aja nih. Dan sejauh ini ya, aku menggunakan iOS 14 resminya untuk proses download dan update-nya di App Store ini udah normal lagi. Ini udah kembali cepet ya, jadi nggak ada delay sama sekali ini guys. Dan semoga aja di device teman-teman juga mengalami perbaikan untuk App Store-nya. Untuk pengguna mobile banking seperti Octomobile ya, ini udah dapat diakses di iOS 14 yang resmi ini. Mengingat ya untuk yang Octomobile juga udah ada update-an di App Store-nya. Untuk Pokemon Go sendiri, ini masih belum dapat diakses ya pada iOS 14 yang resmi ini. Mungkin ke depannya teman-teman harus sering-sering cek ya untuk aplikasi update-nya di App Store ini. Dan ini untuk yang iPhone-nya, sedangkan buat yang iPad-nya dia juga sama ya untuk yang versinya. Kalau kita cek, 18A373. Jadi ini sama aja seperti yang versi iPhone-nya untuk yang 14 resminya. Jadi silahkan aja ya teman-teman, tinggal update aja buat yang menggunakan beta dari iOS 14, beta 8. Begitupun sama buat teman-teman yang menggunakan iOS 13.7 ya. Tinggal kamu cek software update ya pada iPhone kamu. Oke, mungkin cukup sekian video tutorial update dari beta pindah ke versi resminya. Buat yang masih mengalami kendala setelah diribut device masih nggak bisa, kamu tinggal tulis aja pada kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!